Pemirsa infrastruktur yang buruk akibat tidak meratanya pembangunan tidak hanya menyulitkan warga untuk beraktivitas tetapi juga saat keadaan darurat. Di Majene, akibat jalan rusak dan tidak dapat dilalui kendaraan, seorang warga yang sakit terpaksa ditandu sejauh 10 km untuk bisa mencapai lokasi yang dapat dilalui ambulans. Kondisi yang sama dialami warga desa di pesisir Barat Lampung yang terpaksa menyeberangi sungai sambil membawa jendasa di dalam keranda. Seperti inilah cara warga Dusun Tamajanang, Desa Ulu Manda, Majene, Sulawesi Barat, membawa warganya yang sakit mendapatkan pengobatan di puskesmas terdekat. Dibantu Pabinsa Kodim 1401 Majene, warga secara bergantian memandu kasman dari Dusun Tamajanang menuju ke Dusun Kalopang yang jaraknya mencapai 10 km dengan jalan terjal berbukit. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam lebih, kasman yang didiagnosa penghidap malaria akhirnya tiba di Dusun Kalopang, Desa Ulu Manda. Kasman akan dievakuasi menggunakan ambulans ke puskesmas terdekat. Jalan berhubung antara Dusun Tamajanang dengan Ibu Kota Kecamatan Ulu Manda sejak beberapa bulan terakhir rusak parah, tak bisa dilalui kendaraan. Ya kalau untuk akses dari Dusun Kalopang menuju ke Dusun Tamajanang itu, sudah berapa bulan ini sama sekali tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 dan memang sudah tertutup. Bahkan roda 2 pun, kalau kendaraan roda 2 masyarakat biasa setengah mati. Kondisi memprihatinkan juga dialami warga desa di Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Mereka terpaksa menyeberangi sungai sambil membawa jenazah di dalam kerada. Jenazah dalam kerada ditempatkan di pelampung ban dalam bekas pakai, kemudian dihanyutkan di sungai. Keluarga dan kerabat almahum mengiri sambil berenang. Warga mengaku tak punya pilihan, sebab tidak ada akses lain yang dapat ditempuh untuk menuju TPU. Perjalanan harus melintasi sungai W Pemerlihan yang tidak memiliki jembatan. Pihak Palai Besar Taman Nasional Bukit Parisan Selatan sudah memberi izin pembangunan jembatan menuju TPU. Namun, dana desa tidak mencukupi untuk biaya membangun jembatan. Resiko yang kami siap terima ada dua, artinya kita menghantarkan saudara kita untuk keperiksaan terakhir. Dan yang kami khawatirkan, yang menghantarkan itu bisa hanya. Jadi harapan kami selaku pemerintah Pekon mewakili seluruh masyarakat ingin secepatnya untuk diberikan bantuan untuk membangun jembatan tersebut. Bupati Pesisir Barat Akus Istiqlal mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Setempat untuk membangunan jembatan penghubung menuju tempat pemakaman. Dari Majeni dan Lampung, Tim TV One menggabarkan.